Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat semua Kita hari ini mau membahas materi tentang Sistem saraf Sistem saraf yang bagian Kedua berarti ya Sistem saraf bagian kedua Kita hari ini mau fokus ngebahas tentang Apa namanya Bagian dari sistem saraf Sistem saraf Yang bagian Kedua Oke Oke teman teman Sebelum kita berlanjut ke pembagian sistem saraf Saya mau kasih lihat ini dulu teman teman Nah ini gambar anatomi dari sistem saraf kita ya teman teman Ini kalau teman teman lihat Ini saya punya bagian ini Jadi ada bagian ini Ini otak ya Otak besar Ada otak kecil di bawahnya Terus di belakangnya ada sum sum lanjutan Disini ada lagi sum sum tulang belakang Ya teman teman Nah ini disebut dengan sistem saraf pusat Jadi kalau kita lihat pembagiannya Ada yang disebut dengan sistem saraf pusat ya Ada yang disebut dengan sistem saraf tepi teman teman Ini yang pinggiran pinggiran ini Sistem saraf tepi nih Ada yang bercabang dari otak Ya kan ada yang bercabang dari sum sum tulang belakang Jadi sistem saraf tepi ini mungkin kayak kabel kali ya Jadi kalau pun ada Ada yang biru ini sistem saraf pusat Tanpa sistem saraf tepi Tubuh kita gak akan bisa berkoordinasi Tubuh kita gak akan pernah bekerja untuk koordinasi gitu Jadi ini kabel penghubung antara otak dengan mata Itu kabelnya yang saraf tepi ini Jadi pembagiannya kalau kita lihat Dari pembagian disini adalah Ada sistem saraf pusat Ada sistem saraf tepi Nah gitu teman teman Jadi sistem saraf tepi saya ibaratkan penghubung Antara organ dengan sistem saraf pusat Yaitu otak dan sum sum tulang belakang Oke gitu teman teman Nah nanti otak pembagiannya ini ya Ini saya akan bagi nanti pembagiannya Ada otak bagian depan Forebrain Ada otak bagian tengah Ada otak bagian belakang Nanti kita akan bagi-bagi Nah untuk otak besar juga ada beberapa lobus-lobus Ada beberapa daerah-daerah kita akan bagi Oke mungkin sekarang kita pembagian secara garis besarnya dulu Oke Sistem saraf kalau kita bagi Ya pembagian dari sistem saraf itu Yang pertama Yang pertama itu ada sistem saraf pusat Ya pembagiannya Oke Sistem saraf pusat Sorry kegedean ya Pertama sistem saraf pusat Yang kedua sistem saraf tepi Ya Sistem saraf tepi Nah Sistem saraf pusat itu saya bagi Menjadi dua tadi ya Sesuai gambar yang tadi kita lihat ya teman teman Jadi pertama adalah otak Ya Ada yang kedua Sumsum tulang belakang ya Otak yang kedua Sumsum tulang belakang Saya singkat aja ya Atau sebutannya medula spinalis ya Jadi medula Spinalis Saya singkat aja teman teman ya Medula spinalis Atau sumsum tulang belakang Ada otak Ada sumsum tulang belakang Nah Untuk saraf tepi Tadi percabangannya tadi Jadi percabangannya Itu kan ada dua ya teman teman tadi ya Percabangannya Kalau kita lihat tadi Dia ada yang bercabang dari otak Ada juga yang bercabang dari Sumsum tulang belakang Nah gitu Bercabang dari sumsum tulang belakang Yang bercabang dari otak itu Namanya saraf Kranial teman teman Pakai C ya Kranial Dari kata kranium teman teman ya Kranial Kranial Ya dari kata kranium Kranium kan tengkorak Ya Jadi yang pertama kranial Ini ada dua belas pasang Jadi kalau kita hitung Itu ada dua belas pasang Yang dari sumsum tulang belakang Namanya spinal Dari kata medula Spinalis sumsum tulang belakang Sarap spinal Ini jumlahnya ada tiga puluh satu pasang Ya Oke Jadi pembagiannya tadi Yang sumsum tulang belakang Yang dari otak Namanya kranial Ada dua belas pasang Kalau yang dari sumsum tulang belakang Atau spinal Ada tiga puluh Satu pasang Oke itu pembagiannya teman teman Nah Mungkin langsung ke pembagian ini dulu aja Ya Ke pembagiannya dulu Ini untuk dua ini Sorry teman teman Ini gak muat ya Ini saya Hapus dulu ya Saya hapus sebentar Saya pause dulu Kayaknya saya geser ke bawah aja teman teman ya Jadi sarap tepi Kita bagi dua Ada yang kranial Ada yang spinal Yang kranial ada dua puluh empat Atau dua belas pasang Yang spinal ada enam puluh dua Atau tiga puluh satu pasang Nah Dari kranial dan spinal ini kan Seperti yang saya jelasin tadi Itu kan seperti kabel ya Jadi kalau seperti kabel ya Berarti kan Kranial dan spinal ini Kemungkinan Kalau dia gak sarap sensorik Ya dia berarti sarap motorik Jadi kemungkinan pilihannya dua Dia sensorik Atau kah dia Motorik Ya mungkin teman teman masih ingat Di video saya yang sebelumnya Silahkan dilihat Apa perbedaan dari sarap sensorik Dan sarap motorik ya Sarap sensorik itu Sarap yang menghantarkan rangsangan Dari reseptor ke otak Nah kalau motorik Yang menyampaikan pesan Dari otak ke Efektor Efektor itu bisa otot Bisa kelenjar gitu Jadi Pilihannya kranial itu Kalau gak sensorik Ya motorik Spinal itu Kalau gak sensorik Ya motorik gitu Atau bisa juga Keduanya Gitu Jadi tinggal dipelajari Lebih lanjut nanti ya Teman teman Dari Macem-macem sarap ini Banyak banget berarti ini ya Ada 12 31 pasang Banyak banget berarti Nah Kalau sensorik ini udah jelas Ya dia menerima rangsangan Nah kalau motorik ini teman teman Nanti motorik ini kan Hasil responnya ya Olahannya itu kan Bisa Jadi setelah nanti Hantaran rangsangannya Disampaikan ke efektor Ini motoriknya ada dua macam Teman teman Ada yang sadar Ya ada juga yang tidak sadar Ya tidak sadar Kalau kita sebut Sarafnya ini Sadar itu kita sebut dengan Somatis ya Sarap somatis Kalau yang tidak sadar itu Otonom Ya Jadi Ini saya Gini ya Apa namanya Mungkin bisa saya bilang Jadi kan nanti ketika kita Merespon terhadap sesuatu Itu kan bisa sadar Bisa juga enggak ya teman temannya Kayak contohnya misalnya Ketika kita mengeluarkan air liur Itu kan enggak sadar Ketika kita mengeluarkan air liur Kita nyium cium bau-bau harum ya Itu kan tidak sadar ya Keluar air liur Enzim dikeluarkan oleh Kelenjar parotis Itu kan enggak sadar Gitu Tapi ada juga yang sadar Gitu Gara-gara kita melihat Sesuatu di belakang yang menakutkan Kita lari Gitu Itu kan sadar Kita menggerakkan otot Itu sadar Gitu Jadi ada beberapa yang tidak sadar Yang tidak sadar itu contohnya yang di Sistem pencernaan Di apalagi di jantung Ya kan Ketika kita dikagetkan Jantung berdetak dengan cepat Itu kan enggak bisa kita kendalikan Itu berarti dikendalikan oleh Sarap otonom Nah sarap otonom ini Untuk yang sarap otonom ini Teman-teman Ada dua nih Ada dua gitu Ya Kalau kita bagi Ini ada yang simpatis Ada juga yang parasimpatis Ya Ada yang sarap simpatis Otonom simpatis Ada juga yang parasimpatis Oke Ya Nah gitu ya teman-teman Jadi ini berlawanan kerjanya Simpatis dan parasimpatis Berlawanan Oke Sampai sini dulu Baru kita lanjutkan nanti ya Jadi pembagian ini Kita yang pusat nanti ya teman-teman Kita yang tepi dulu ya Jadi yang tepi ini Ada kranial Ada spinal Ya sorry tulisannya berantakan ya Ada yang sifatnya sensorik Ada juga yang motorik Nah yang motorik ini bisa dua Ya jadi bisa sadar Bisa juga tidak sadar Yang tidak sadar ini Ada simpatis Ada parasimpatis Jadi ini kerjanya antagonis ya Kerjanya antagonis Kita akan lihat ya Kerja dari sarap motorik simpatis Dan parasimpatis Seperti apa Ya kan Oke kita akan lihat Oke ini dia teman-teman Ya jadi ada sarap simpatik Ada sarap parasimpatik Kedua sarap ini adalah Sarap yang berhubungan dengan Sistem tidak sadar ya Jadi motorik Otonom Motorik otonom Kerjanya antagonis gitu Antara sarap simpatik dan parasimpatik Oke sarap simpatik ini Biasanya berhubungan dengan kondisi yang pernah saya ceritakan di video sebelumnya Yaitu ketika kondisi fight ya Ketika kondisi mencekam Fight or flight ya Saya pernah ceritain waktu itu Ketika kondisinya mencekam Ya kan Ini simpatik ini bekerja Fight or flight Ketika kondisi mencekam Ya kan Dikejar anjing Ya kan Apalagi Ketemu sesuatu yang mengerikan Ya kan Dalam kondisi terancam seperti itu Simpatik akan aktif dan membuat Yang pertama Kalau kita kondisi fight or flight Otomatis Jantung itu detaknya akan ditingkatkan dong teman-teman Ya kan Nah ini dia Meningkatkan kerja jantung Nah jadi simpatik itu bikin Kerja jantung itu jadi makin cepat Salah satunya dipengaruhi oleh sarap simpatik gitu Ya oke Ini simpatik ya Meningkatkan kerja jantung Nah kalau para simpatik Kan lama-lama pasti detak jantungnya akan menurun dong Masa terus-terusan detak jantungnya tinggi Ya kan Nah yang bikin detak jantungnya jadi semakin turun Semakin rendah ya kan Adalah sarap para simpatik Ini memperlambat dengit jantung Jadi sebenarnya Kalau teman-teman pengen ngafalin fungsi simpatik sama para simpatik Jampang aja Teman-teman hanya perlu menghafalkan satu Hafalkan simpatik aja Simpatik kan kata kuncinya di fight or flight gitu Jadi ketika kondisi mencekam kan udah tau Apa kira-kira ketika kondisi mencekam Ya kan Apa yang perlu dilakukan ya kan Jadi kalau kondisi mencekam itu Yang pasti yang berhubungan dengan peningkatan energi Itu ditingkatkan Gimana cara supaya energi itu meningkatkan Detak jantung harus dipercepat Dan dia menghambat kerja sistem pencernaan Jadi dibalik Jadi simpatik itu Dia membuat Apa namanya Detak jantung energi banyak Tapi sistem pencernaan dihambat Gitu Jadi dia menghambat sistem pencernaan Nah teman-teman bisa lihat disini Kita lihat dulu ya Kita lihat dulu yang ditingkatkan dulu Oke Kita lihat yang ditingkatkan dulu Jadi yang bikin energi itu meningkat Apa aja sih Satu kerja jantung Ditingkatkan Ya kan Terus Apalagi Yang paling gampang Gak ada lagi disini ya Harusnya ada kelenjar adrenal ya teman-teman ya Oke Harusnya ada kelenjar adrenal ya Bentar ya Ini saya cari gambar yang lain teman-teman ya Biar lebih asik ya Harusnya ada kelenjar adrenal disini harusnya Bentar Oke teman-teman saya ulang ya tadi ya Ini karena gak lengkap tadi ya Ini saya ambil yang agak lengkap sedikit ya Sarap simpatik Seperti yang saya bilang tadi Simpatik bekerja di kondisi fight or flight ya Berarti ketika kondisi fight or flight ini Otomatis Apapun yang bikin energi meningkat itu Harus ditingkatkan gitu Yang pertama Kalau energi pengen ditingkatkan kan Diretak jantung ditingkatkan ya Mempercepat denyut jantung Berarti para simpatik itu Kerjanya adalah Kebalikannya Menurunkan denyut jantung Gitu Kalau enggak Denyut jantungnya akan cepat terus Jadi si para simpatik akan ikut mengendalikan nanti Gitu ya Berikutnya Dia meningkatkan kerja dari adrenal ya Ini teman-teman Kita pernah bahas di sistem hormon ya Medula adrenal ini Dia mengeluarkan hormon adrenalin Kalau teman-teman pernah denger ya Adrenalin dan noradrenalin Atau epinefrin dan norepinefrin Nah kerja dari kedua hormon ini adalah Meningkatkan kadar glukosa darah Jadi glukosa itu jadi meningkat Sedangkan kita tahu glukosa itu akan Membuat ATP itu jadi banyak Energi itu jadi besar gitu Jadi itu kesitu ya Itu yang berhubungan dengan energi gitu Terus apalagi Ini ya Bukan meleburkan nih ya Melebarkan Wah ini gambar-gambarnya banyak yang salah nih tulisannya Melebarkan pupil Biar mungkin kita lebih fokus ya Karena kalau pupilnya lebih lebar Otomatis kan kita lebih Fokus untuk melihat Jumlah cahaya yang akan masuk ke dalam mata Kan jadi lebih banyak Otomatis penglihatan kita jadi lebih awas Berarti parasimpatiknya menyempitkan pupil mata Sorry tadi ya Melebarkan pupil Kalau parasimpatik menyempitkan pupil Simpatik mempercepat jantung Parasimpatik memperlambat jantung Simpatik merangsang medula adrenal keluar Nah kalau parasimpatik ada nggak kira-kira Nah ternyata parasimpatik nggak ada Jadi khusus yang merangsang medula adrenal ini Ternyata nggak ada pasangannya teman-teman Gitu Ya karena medula adrenal itu setelah dia ngeluarin Dia otomatis akan berkurang Karena emang keluarnya segitu-gitu aja Nanti dia akan otomatis akan berkurang sendiri kok Gitu Jadi seperti yang saya bilang tadi Simpatik itu fight or flight Dimana bikin energi itu besar Dimana caranya biar energinya besar Tapi dia menghambat sistem pencernaan Nah kita lihat Apa yang dihambat oleh sistem pencernaan Eh apa yang dihambat Kita lihat Yang pertama ini dia Menghambat pengeluaran kelenjar luda Kan ini kelenjar pencernaan kan Nah dihambat Berarti simpatik Merangsang pengeluaran kelenjar luda Gitu Ya mungkin Ketika kondisinya teman-teman melihat Makanan yang enak Ya kan Air liur keluar kan Nah itu pengaruh dari sarap parasimpatik Jadi ini kebalikannya Oke apa lagi Yang gampang Pencernaan dulu Menghambat aktivitas lambung dan usus tuh Seperti saya bilang tadi Dia menghambat sistem pencernaan Otomatis kalau ini Yang parasimpatik Merangsang aktivitas lambung dan usus Terus menghambat aktivitas pankreas Seperti yang saya bilang tadi Pankreas itu kan juga sama Pankreas itu juga Apa namanya Kesistem pencernaan ya Kesistem pencernaan juga Oke Dan itu Jadi kira-kira seperti itu Teman-teman yang lain-lainnya Tinggal teman-teman hafalin Tapi Kata kunci dari saya Untuk menghafalkan simpatik Darah simpatik Dan parasimpatik Insya Allah mudah Ya kan Paling gampang adalah Simpatik itu Bekerja di kondisi yang mencekam Fight or flag Jadi cara kerjanya Kata kuncinya adalah Dia meningkatkan Gimana caranya Biar glukosa darah itu Meningkat Energi meningkat Dan yang kedua Dan yang berikutnya Juga dibikin kita awas Dan yang kedua adalah Dia menghambat sistem pencernaan Jadi dari situ aja Teman-teman Udah bisa ngafalin banyak Gitu Ya itu mungkin dari saya Cara ngafalinnya Seperti itu teman-teman Antara simpatik dan parasimpatik Ya Oke Yang berikutnya Ini udah Jadi sarap simpatik Dan parasimpatik Udah jelas disini ya Oke nah sekarang berlanjut Kita akan ngebahas teman-teman Yang sarap pusatnya Nah untuk yang sarap pusatnya Seperti apa Ada otak Ada sum-sum tulang belakang Ya ini tadi udah jelas Fungsi-fungsinya Dari sum-sum tulang belakang dulu ya Teman-teman ya Dari sum-sum tulang belakang ini Kita udah tau Sumsum tulang belakang ini Fungsinya dia sebagai Apa namanya Dia Apa ya Pusat refleks ya Pusat gerak refleks ya Jadi gerak refleks itu Pusatnya ada disini Gitu ya Jadi bahkan Setau saya Sum-sum tulang belakang ini Bisa menyimpan Beberapa gerak refleks ya Jadi kalaupun orang otaknya Udah bermasalah Tapi kalau sum-sum tulang belakangnya Masih dalam kondisi normal Ya dia masih menyimpan Beberapa informasi Gitu Informasi refleks-reflex yang lain ya Jadi intinya Sum-sum tulang belakangnya itu Sebagai pusat refleks gitu Kalau untuk otak Kalau untuk otak Udah jelas ini fungsinya Banyak ya Kita akan bagi Ini pembagian otak ini Memang beraneka ragam Yang tergantung Sumber yang kita dapat Tapi saya akan membagi Berdasarkan perkembangannya Saya ambil dari bukunya Campbell ya Mungkin Oke untuk otak nih Apa namanya Saya ambil dari Salah satu bukunya Si Campbell ya Jadi mungkin bisa dijadikan Pertimbangan Kalau teman-teman Pengen baca lebih dalam ya Saya ambil dari Buku Campbell Sama satu lagi Saya baca dari bukunya Sherwood ya Dari buku Fisiologi Kedokteran Otak ini saya bagi Menjadi beberapa bagian Otak depan Otak bagian tengah Dan terakhir Otak bagian belakang Otak bagian belakang Ini nanti akan berkembang semua Ini karena disini Nggak muat Saya akan bagi-bagi Nanti di bawah Mungkin ini penjelasannya Ini saya ambil Dari slide-nya Persian Education Punyanya si Campbell Oke ini dia Pembagiannya teman-teman Kita bagi Menjadi Ada four brain Ada four brain Otak depan Ada mid brain Otak tengah Ada hind brain Otak belakang Kalau kita lihat Dari perkembangannya Ini dia Jadi yang warna ini Four brain Yang warna ini Yang pertama Mid brain yang tengah Hind brain yang belakang Jadi ketika dia Embryo umur 1 bulan Embryo umur 5 minggu Terus perkembangannya Sampai kayak begini Sampai akhirnya muncul Ada otak besar Serebrum Otak besar Ada diencephalon Ada diencephalon Ada mid brain Otak tengah Ada pons Jembatan Jembatan farol Pons farol Atau jembatan farol Medula oblongata Ini sum-sum lanjutan Sumsum lanjutan Baru yang bawah ini Sumsum tulang belakang Nah ini Serebellum Otak kecil Jadi nanti perkembangannya Jadi seperti ini Kita akan lihat Nah ini dia perkembangannya Kalau dilihat dari perkembangan Jadi Otak depan ini Nanti Di perkembangan berikutnya Dia terbagi 2 Terbagi 2 bagian Nanti yang Bagian atas itu Dia jadi Serebrum Otak besar Jadi otak besar itu Berasal dari bagian depan Serebrum Termasuk Korteks serebrum Yang berlekuk-lekuk Korteks serebrumnya Berasal dari Otak depan Yang berikutnya Diencephalon Diencephalon ini Nanti yang berkembang Jadi thalamus Hipotalamus Epitalamus Yang berikutnya Midbrain Jadi bagian otak Tengah Ini nanti jadi Batang otak Jadi batang otak Itu Batang otak Itu Bisa berasal Dari otak Tengah Batang otak Bisa jadi Dari bagian otak Tengah Dan juga Dari otak Belakang Otak belakang Medula oblongata Termasuk batang otak Teman-teman Jadi batang otak Itu bisa berasal Dari otak Tengah Dan berasal Dari otak Belakang Jadi ini Bitbrain Jadi otak Tengah Yang berikutnya Otak belakang Itu nanti Perkembangannya Dia akan menjadi Pons farol Jembatan farol Dia penghubung Antara otak Kecil kiri Dan otak Kecil kanan Ini pons farol Dia penghubung Otak kiri kecil Dan otak Kiri kanan Oke Yang berikutnya Otak belakang Juga akan berkembang Menjadi cerebellum Atau otak Kecil Ini otak Kecil teman-teman Jadi otak Kecil itu Berasal dari otak Belakang Dan medula Oblongata Bukan medula Spinalis Jadi medula Spinalis Itu bukan Berasal dari Otak Medula Spinalis Atau sum-sum Tulang belakang Itu sendiri Teman-teman Dia tidak bersama Dengan Tidak bersama Dengan Otak Jadi beda Medula Oblongata Itu beda Jadi medula Oblongata Termasuk Ke bagian Otak Oke Saya bagi langsung Disini Jadi yang pertama Untuk otak Tadi Pembagiannya Otak Ada bagian Otak Depan Ada bagian Otak Tengah Ya Ada bagian Otak Belakang Belakang Oke Untuk Otak Yang bagian Apa tadi Otak Bagian Depan Dia akan Berkembang Menjadi Serebrum Serebrum Otak Besar Dan dia Juga akan Berkembang Menjadi Apa Namanya Jadi Hipotalamus Epitalamus Saya tulis Hipotalamus Karena fungsinya Sebenarnya Mirip Mirip Talamus Termasuk Salah satu Sistem Limbik Otak Tengah Dia akan Berkembang Menjadi Bagian Dari Batang Otak Dia akan Berkembang Menjadi Batang Otak Batang Otak 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 Tengah Otak Tengah Otak Bagian Belakang Bagian Belakang Kalau saya Bagi Dia akan Menjadi Sebagian Batang Otak Sebagian Jadi Batang Otak Sebagian Lagi Menjadi Tadi Otak Kecil Otak Kecil Atau Serebelum Serebelum Oke Nah Batang Otak Otak Yang Ini Tadi Yang Belakang Dari Bagian Belakang Ini Dia akan Menjadi Jembatan Farol Atau Orang Sering Nyebut Dengan Pons Farol Jembatan Farol Yang Kedua Dia Menjadi Sumsum Lanjutan Atau Medula Oblongata Oke Mungkin Pembagian Berdasarkan Slide Tadi Di Atas Gambar Di Atas Kayak Gini Teman Teman Kira Seperti Ini Nah Nanti Tinggal Serebrum Ini Untuk Yang Serebrum Untuk Yang Serebrum Nanti Kalau Ngomongin Fungsinya Serebrum Nanti Dibagi Menjadi Beberapa Lobus Jadi Kalau Kita Lihat Lobus Dari Gambarnya Ini Area Area Mungkin Gampang Ini Jadi Ada Beberapa Lobus Kalau Kita Lihat Dari Otak Besar Serebrum Ada Yang Di Depan Ini Bagian Belakang Serebrum Otak Kecil Otak Kecil Otak Disini Lobus Lobus Yang Pertama Adalah Frontal Lobus Frontal Bagian Depan Ini Biasanya Fungsinya Berhubungan Dengan Berhubungan Dengan Aktivitas Sadar Berfikir Ada Disini Lobus Parietal Bagian Ubun Ini Biasanya Berhubungan Pusat Perasa Panas Dingin Sakit Dingin Apalagi Bagian Bagian Perasa Ada Disini Lobus Oksipital Bagian Belakang Ini Biasanya Penglihatan Terus Untuk Yang Disamping Lobus Temporal Ini Bagian Pendengaran Jadi Ada Empat Lobus Teman Teman Biarpun Sebenarnya Ada Bagian Bagian Lain Yang Belum Saya Tulisin Disini Tapi Kalau Secara Garis Besar Memang Ada Empat Teman Teman Ini Lebih Rincinya Disini Lobus Parietal Sensasi Ada Bahasa Dan Sebagainya Kita Ambil Yang Penting Biar Biar Enggak Bingung Teman Terasa Oksipital Penglihatan Persepsi Cerebellum Ini Otak Kecil Berhubungan Dengan Keseimbangan Postur Koordinasi Dari Pergerakan Jadi Kalau Gerak Sempoyongan Bermasalah Kemungkinan Cerebellum Bermasalah Oke Berikutnya Bagian Yang Tadi Saya Bilang Frontal Lobus Pergerakan Memecahkan Masalah Konsentrasi Berfikir Berhubungan Dengan Aktivitas Sadar Satu Dua Tiga Satu Lagi Temporal Ini Berhubungan Dengan Hearing Mendengar Bahasa Memori Dan sebagainya Oke Jadi Kita Ringkas Tadi Setelah Kita Mempelajari Cerebellum Ternyata Dibagi Menjadi Beberapa Lobus Teman Teman Lobus Yang Pertama Yang Paling Depan Tadi Lobus Frontal Yang Bagian Samping Temporal Yang Dekat Kuping Bagian Belakang Oksipital Yang Bagian Ubun Ubun Lobus Parietal Paling Gampang Kita Ringkas Barang Tadi Frontal Berhubungan Dengan Aktifitas Sadar Mungkin Saya Gampang Saya Berpikir Aja Kali Temporal Mendengar Terus Oksipital Penglihatan 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 Untuk Parietal Itu Mungkin Sensasi Rasa Sakit Dan Lain Sebagainya Untuk Yang Hipotalamus Di Bagian Hipotalamus Tadi Kalau Kita Lihat Hipotalamus Disini Gak Ada Gambarnya Hipotalamus Bagian Tengah Ini Mestinya Teman Teman Ini Di Encephalon Bagian Sini Hipotalamus Bagian Sini Oke Hipotalamus Sebenarnya Berhubungan Dengan Banyak Fungsi Dari Hipotalamus Salah Satunya Berhubungan Dengan Emosi Berhubungan Dengan Emosi Terus Apalagi Termostat Jadi Dia Pusat Homeostasis Jadi Pengaturan Banyak Hal Mulai Ter Termostat Termostat Homeostasis Ini Penghubung Antara Sistem Hormon Dan Sistem Sarap Ada Di Hipotalamus Homeostasis Dia Pengatur Emosi Pengatur Tekanan Darah Banyak Fungsi Dari Si Hipotalamus Berikutnya Otak Tengah Otak Tengah Ini Bagian Tengah Tengah Gambar Yang Tadi Mana Midbrain Ini Pusat Pusat Stasiun Pertemuan Antara Penglihatan Dan Pendengaran Stasiun Relay Jadi Dia Tempat Pertemuan Antara Penglihatan Dan Pendengaran Ini Saya Bilang Stasiun Relay Stasiun Relay Relay Antara Mata Dan Pendengaran Pendengaran Oke Untuk Jembatan Farol Ini Mungkin Penghubung Apa Namanya Penghubung Otak Kecil Sebelah Kiri Dan Otak Kanan Ini Konektor Kali Saya Tulis Konektor Otak Kiri Dan Kanan Pada Cerebellum Cerebellum Atau Otak Kecil Sorry Nggak Muot Teman Teman Jadi Itu Dia Juga Penghantar Impuls Impuls Motorik Teman Teman Jadi Impuls Impuls Motorik Itu Biasanya Dihantarkan Jembatan Farol Yang berikutnya Medula Oblongata Medula Oblongata Ini Dia Pusat Refleks Fisiologis Selain Sama Dengan Tulang Belakang Tapi Tulang Belakang Memang Pusat Refleks Semua Tapi Medula Oblongata Lebih ke Fisiologis Contohnya Ritme Pernapasan Kapan Kita Bernapas Dengan Cepat Kapan Kita Bernapas Dengan Lambat Kalau Kita Lagi Lari Napas Kita Jadi Ngosan Dia Juga Mengatur Detak Jantung Kapan Cepat Kapan Lambat Terus Dia Juga Pengatur Ini Refleks Pencernaan Berarti Gerak Peristaltik Gerak Peristaltik Pencernaan Pencernaan Itu kan ada Gerak Peristaltik Bukan hanya Di kerongkongan Pencernaan Tapi juga Terjadi Di lambung Terjadi Di usus Itu semua Tidak Kita Kendalikan Secara Langsung Tapi Dikendalikan Medula Oblongata Sebagai Pengaturnya Jadi Gerak Refleks Fisiologis Yang terakhir Adalah Cerebellum Atau Otak Kecil Otak Kecil Ini Jelas Fungsinya Ke Pergerakan Keseimbangan Pergerakan Jadi Keseimbangan Gerak Koordinasi Kalau tidak ada Ini Berantakan Gerak Kita Koordinasi Keseimbangan Pergerakan Atau Saya bilang Gerak Otot Gerak Otot Koordinasi Keseimbangan Gerak Otot Nah ini Mungkin Pembagian Seperti Ini Teman Teman Oke Jadi Untuk Bagian Bagian Otak Seperti Ini Saya ulang Pembagian Untuk Bagian Bagian Otak Ada Otak Depan Tengah Belakang Otak Depan Itu Nanti Diperkembangannya Jadi Cerebrum Otak Besar Jadi Hipotalamus Epitalamus Talamus Saya tulis Hipotalamus Tapi fungsinya Hampir Tidak Jauh Berbeda Cerebrum Dibagi Menjadi Empat Pendengaran Oksipital Yang Bagian Belakang Untuk Penglihatan Parietal Bagian Samping Eh sorry Bagian Ubun Sensasi Rasa Sakit Nyeri Dan lain Sebagainya Hipotalamus Fungsinya Ke Homeostasis Pengatur Keseimbangan Semua Banyak Dan Dia Penghubung Antara Sistem Saraf Dan Hormon Emosi Juga Disini Karena Hipotalamus Termasuk Kedalam Sistem Limbik Tekanan Darah Berikutnya Otak Tengah Berkembang Menjadi Batang Otak Jadi Batang Otak Itu Bisa dari Batang Otak Itu Bisa dari Ini ya Batang Otak Batang Otak Itu Bisa dari Otak Tengah Bisa dari Jembatan Faro Bisa jadi Medula Oblongata Nah Tiga Bagian Ini Yang disebut Dengan Batang Otak Batang Otak Yang Bagian Tengah Ini Tempat Pertemuan Antara Informasi Dari Mata Dan Dari Pendengaran Stasiun Relay Tempat Penghubung Untuk Bagian Belakang Akan Berkembang Menjadi Batang Otak Dan Cerebellum Batang Otak Yang dimaksud Adalah Fons Farol Dan Medula Oblongata Fons Farol Ini Konektor Atau Penghubung Otak Kiri Dan Otak Kanan Tepatnya Ini Cerebellum Penghubung Otak Kiri Kecil Dan Otak Kecil Bagian Kanan Dan Berikutnya Batang Otak Medula Oblongata Atau Mengatur Peristaltik Pencernaan Ya Dilambung Diusus Dikerongkongan Dan lain sebagainya Ya Oke Yang berikutnya Adalah Cerebellum Atau Otak Kecil Berasal Dari Otak Bagian Belakang Fungsinya Lebih Ke Pergerakan Pengaturan Pergerakan Otot Gitu Oke Mungkin Itu Teman Teman Pembagian Dari Apa Namanya Otak Eh Pembagian Dari Sistem Saraf Seperti Yang Saya Bagi Tadi Di Bawah Ya Jadi Semoga Bisa Membantu Teman Teman Ya Ini Kira-kira Gambarannya Seperti Itu Ya Oke Terima kasih Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh